Ya pemirsa, angka kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Merangin termasuk paling tinggi di Provinsi Jambi. Bahkan saat ini kematian mencapai 6,2% dari jumlah kasus positif 1.331 pasien. Kasus kematian akibat wabah COVID-19 di Kabupaten Merangin termasuk paling tinggi di Provinsi Jambi. Dari 1.331 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, 83 orang meninggal dunia atau mencapai 6,2%. Hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan tim Satgas tugas COVID-19 di Kabupaten Merangin. Pelaksana tugas Bupati Merangin, Basyuri, berasa cukup perhatian atas tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Merangin. Dan Basyuri pun mengakui bahwa rata-rata pasien yang berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Sehingga mengakibatkan tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Merangin. Basyuri juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan takut untuk berobat ke rumah sakit apabila sudah merasa sakit terutama mempunyai gejala COVID-19. Segera melakukan pemeriksaan kesehatan dan jangan menunggu setelah parah baru berobat. Ini saya juga ikut perhatikan juga kematian tertinggi. Karena memang ketika rata-rata pasien ini datang ke rumah saya sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kalau dari awal kita mendatangi tempat-tempat pusat-pusat kesehatan, kita ada gejala ringan, sebenarnya tidak perlu terjadi seperti ini. Nah ini adalah kematian kita tertinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!